Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Subrion Kijau Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir disini Ini adalah umbaran 2 meter Untuk posisi dalam rumah Apa bedanya dengan yang biasanya? Bedanya adalah di posisi pada alas kotoran Di alas kotoran ini dibuatkan full Dibuatkan full Bukan hanya di bawah tanggeringan Biasanya kan di bawah tanggeringan Ini kita buatkan full Kemudian Tambahannya ada roda Desain yang lainnya sama Ada pintu depan Ini untuk keluar masuk burung Kemudian tadi di belakang ada pintu belakang Ini untuk keluar masuk Bak mandinya Jadi bak mandi ditaruh di atas besi ini Kemudian di atasnya disini ada tanggeringan Nanti burungnya bisa mandi di posisi itu Kenapa bak mandinya tidak taruh di depan? Kalau bak mandinya ditaruh di depan Kita mau ngeluarin harus dimiringkan Ini tidak perlu dimiringkan Tapi cukup dibuka pintunya baru ditarik ke belakang Yang di posisi ini Ini posisi ini Oke Untuk panjang umbaran ini 2 meter Panjangnya 2 meter Kemudian Tingginya 90 cm Ini tingginya 90 cm Kemudian lebarnya Lebar ini Ini lebar Ini lebarnya 45 cm Plus kaki Kerangkanya ini 40 cm Sama roda ini kisaran 5 cm Jadi kalau dihitung kotornya Dari atas sampai bawah Ini kisaran 135 cm Ya Anggap saja 140 cm Ya 140 cm Tapi 1340 cm Nah Bahan masih sama Saya menggunakan besi hulu Ukuran 2x4 Dengan ketebalan 0,30 cm Ya Ini bahannya Saya gunakan 2x4 Seperti ini Kemudian ketebalannya Ini saya ambil yang 0,30 cm Ya Kawat ram Kemudian Menggunakan Siku Wall Angel Untuk Menutup Kawat ram Penguncinya Menggunakan Paku Ripet Ya Nah Setiap pintu Selalu kita kasih Safety Seperti ini Ini penguncinya Ya Tinggal nanti Dicantolin gembok ya Disini bisa dicantolin gembok Kemudian yang di belakang Yang di belakang juga sama Kita belikan Grendel overpal Jadi Minimal Menyiapkan 2 gembok ya Cari gembok yang murah-murah aja Bukan masalah Dicuri Kalau dicuri Ya mungkin bisa aja Ini kan kawat nih Tinggal dipotong Atau di jebol Udah jebol gitu Masalahnya adalah Ya khawatirnya Kalau pas waktu kita Ngumbar Kemudian Seperti ada Anak-anak lewat Seperti ini Nah takutnya Pas dibuka Karena gak dikunci Halo Dadah Jangan lupa subscribe ya Nah ini Anak-anak tetangga nih Nah ini Seperti ini Kan pas waktu kita Ngumbar Kemudian itu gak dikunci Pas kita di dalam rumah Ini khawatir Dibuka pintunya Ya Jadi bukan maling gitu Tapi posisi khawatir Yang kita khawatirkan Adalah Tadi Anak-anak iseng Kan biasanya Anak-anak rasa penasarannya Tinggi gitu Apalagi kalau ada burung Itu unik gitu Ya Bisa jadi Mau nangkap atau apa Dibuka pintunya Ya lepas Karena dulu pernah ada Komplain Dari pelanggan Ya bukan komplain sebenarnya Kritik Saran Ya saran Kalau komplain Ini kan berarti ada masalah Yang Besar gitu ya Dan itu masalah Ini gak saran Mas saran bisa gak Ditambahin Kuncian gitu Waktu pertama-pertama Bikin ya gitu Nah mas Kemarin hampir Ditarik sama anakku Pintunya gitu Ya di bagian ini Hampir ditarik Dan untungnya Waktu dia megang Pintu Ketauan gitu Kalau gak Udah Itu burung Bisa lepas gitu Oke siap mas Kita tambahin Awal-awal bikin Seperti itu Nah Sampai sekarang pun Kalau masih ada masukan Ya Alhamdulillah Kalau memang itu baik Untuk produk saya Selalu saya terima Termasuk Laci dan sebagainya Ada yang nawarkan Mas lacinya di bawah Tangkringan aja Mas ada lacinya Posisinya seperti ini Seperti ini Kalau kun itu baik Dan membuat produk saya Lebih bagus Insya Allah Saya terima Dan saya sangat Berterima kasih Karena adanya Masukan seperti ini Itu yang berarti Produk kita ini Di Perhatikan Ini alas kotorannya Alas kotorannya Bisa kita tarik Saya menggunakan Seng talang Bukan seng aluminium Memang warnanya Yang seperti ini Ini bisa kita tarik Jadikan 2 Karena ini 2 meter Saya jadikan 2 ya Bukan berarti Jadikan 2 meter Ini 1 meter 1 meter Enggak Ini udah Udah kepotong kerangka Itu keperangka 4 cm Ini 4 cm 4 cm Nah ini kalau gak salah 92 sama 90 berapa Karena saya gak ngambil Poros tengahnya ini Ini poros tengahnya bisa Tapi saya ambil 101 atau 109 100 berapa kemarin Enggak ngambil di pas 100 nya Kalau pas 100 nya Mungkin bisa disini Tapi daripada saya Melenceng-melenceng Saya ngambil 100 berapa Karena ini juga 4 cm Bukan 4 cm Beneran 43,8 Kalau gak salah Namanya ukuran sekarang Besi juga Sama dengan Seng talang Ngomongnya Seng 90 Tapi ternyata Ketika ukur Gak sampai 90 87,88 Nah ini Perangka 2x4 Kita utung real juga Enggak 2x4 Sama Kayu juga Kayu Ulin 10-10 Kita ukur realnya Cuman 88 Ya Kalau sayu Yang asli Ukuran 10-10 Itu besi mahal Seperti itu Oke Terima kasih untuk semuanya Yang sudah hadir di channel Youtube Suprion kejauh Jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe Kemudian yang sudah Boleh ditambahkan komentarnya Ya Sebagai Bentuk Apresiasi Ya Atau Silaturahmi kita ya Silaturahmi kita Insya Allah Ketika saya ada longgar waktu Akan saya Balas ya Jadi kalau yang di komentar Belum saya respon Saya mohon maaf Banget ya Bukan saya tidak membalas Tapi terkadang Pada saat saya sudah nukang Saya lepas HP Ya Tidak bisa nukang sambil Megang HP Terima kasih untuk semuanya Banyak-banyak Saya ucapkan terima kasih Semoga ini bermanfaat Salam Kicau Mania Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton